Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara di tempat saudara masing-masing. Senang sekali kalau kita dapat merenungkan firman Tuhan. Itu salah satu ciri orang yang sudah dipenuhi roh kudus ya. Mungkin kemarin saudara semua sudah mengikuti ibadah dan mendengarkan kotbah-kotbah mengenai hari Pentecostal. Nah, apa cirinya? Kalau pada waktu itu cirinya mereka bisa menyampaikan kotbah firman Tuhan dalam bahasa berbeda-beda. Orang yang mendengarkan juga bisa mengerti. Dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Setelah itu. Jadi ini kan setelahnya. Kita sekarang setelah itu apa yang terjadi? Orang-orangnya suka bersekutu. Belajar firman Tuhan. Lalu mereka hidupnya saling memperhatikan. Mereka saling berbagi. Memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan. Orang yang punya kebutuhan. Mereka saling berbagi. Dan mereka hidupnya berbahagia. Dan antusias. Antusias mengabarkan, bersaksi tentang berita keselamatan. Tentang kerajaan Allah. Nah saudara, apakah kita punya ciri-cirinya? Jadi saudara bisa melihat. Memang roh kudus ada di kita semua orang. Yang percaya Tuhan Yesus itu pasti oleh roh kudus. Tapi roh kudus yang di dalam kita ini membimbing kita. Mengarahkan kita. Kalau kita terus-terus hubungannya dekat. Dan minta dia berkarya melalui kita ya. Dalam setiap kali kita berdoa. Kita tahu bahwa roh kudus menyertai kita. Dan sehari-harinya kita. Nah ini cirinya ya. Tidak suka mengeluh. Tidak suka komplain. Tidak selalu marah-marah. Jadi ada cirinya ya. Suka membaca firman Tuhan. Suka merenungkan. Bersekutu. Apalagi sekarang melalui online. Harusnya itu lebih banyak bersekutunya. Dengan online. Kalau ya misalnya saudara ya. Beberapa orang itu ikut bados tadi. Belajar firman Tuhan. Lalu kalau ada persekutuan di gereja. Misalnya jam doa. Ya sekarang lebih banyak dibandingkan. Waktu kita datang ke gereja. Tetapi masih banyak yang tidak mengikuti. Nah itu salah satu ciri juga ya. Suka persekutuan doa. Suka berdoa. Apalagi waktu ibadah. Waktu hari minggu. Itu lebih-lebih harusnya semakin banyak. Yang ikut. Karena tidak harus jalan. Tidak harus pergi. Ya. Nah saudara. Kita tidak bisa judge. Tidak bisa menghakimi orang lain. Tetapi. Lihatlah diri sendiri ya. Apakah kita ini sudah. Ya ada roh kudus. Tapi apakah dipenuhi. Apakah kita itu. Apakah kita membiarkan roh kudus itu. Bekerja sepenuhnya di dalam kita. Kalau roh kudus bekerja sepenuhnya di dalam kita. Ada cirinya ya. Kita antusias. Kita suka memberitakan berita tentang keselamatan. Kita suka ya menolong orang. Menolong orang bisa hanya kalau ada yang sakit kita telpon. Kita mendoakan. Kita bicaranya. Bicaranya diperhalus ya. Ada orang itu kalau bicara plus 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 plus. Tapi kita minta roh kudus menolong. Supaya kita ada akal budi. Bijaksana ya. Nah itu semua ciri-cirinya ya. Tapi yang terutama cirinya. Engkau punya kuasa untuk bersaksi. Jadi kita itu punya kuasa untuk bersaksi. Ya. Oke. Saudara-saudara. Tidak banyak. Yang. Saya berikan. Tetapi. Yang diharapkan adalah saudara. Betul-betul. Sudah dipenuhi roh kudus. Dan saudara melihat ciri diri saudara. Ya. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman itu harus ada perbuatannya. Kita sudah beriman oleh roh kudus. Diyakinkan tentang Yesus Juru Selamat kita. Tetapi harus ada perbuatannya. Ya. Supaya gak mati imannya. Oke. Jadi. Jadi. Mari. Kita berdoa dan minta Tuhan. Beserta kita. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena. Engkau. Memberikan roh kudus. Kepada kita. Sehingga kami. Dapat hidup. Dibimbing. 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 Selamat malam saudara-saudara Selamat beristirahat Biarlah kita semuanya memancarkan Sukacita karena ada roh kudus di dalam kita Puji Tuhan Sampai jumpa bola Ciao